Hai hari ini saya dapat kiriman dari kawan Surabaya Surabaya dari wukraf indonesian kreatif hobi waru jadi beberapa waktu yang lalu teman saya ngubungin dan ngirim barang dan coba kita lihat dulu isinya apa aja Oke jadi kawan saya yang di Surabaya ini buka usaha laser cutting dan dia juga punya produk dua pocket macam-macam sih banyak produknya jadi dia nggak main laser cutting aja tapi jual kayu balsa juga jadi ini saya dikirimin kit miniatur bot jenis takbut jadi ini udah dipotong-potongin menggunakan laser cutting kita coba rakit dan kita lihat apakah presisi potongan satu dengan potongan lainnya jadi ini berbahan flywood kayaknya triplek Oke sementara gua coba pisahin dulu ya bagian-bagiannya jadi ini ada beberapa bagian ada rangka utama ada bagian atasnya bagian decknya ini nggak ada tandanya buat apa buat apanya jadi sedikit menerka-nerka berdasarkan pengalaman juga ya jadi kayaknya bagian decknya nih bagian atasnya nih yang model begini karena nggak ada tandanya kita pisahin dulu yang juga sama nih bagian decknya bagian atas Hai tutup engine ini bagian rangka utama kita pisahin kita pisahin ini bagian tulang-tulang tulang-tulang tengah kita pisahin ini bagian deck atas ini bagian atas kan kiri tutup bagian atas ini kita gabungin ke sini aja kita pisahkan nanti setelah terpisah kita kasih marking jadi biar jelas nih kita langsung lepas aja nih nih bagian deck kalau secara potongan CNC lumayan rapi begini eh satu lagi ya ini ternyata udah diiklankan di Tokopedia nanti saya kasih tahu linknya saya tulis di deskripsi eh bagian deck nih SD kosong-kosong atau nih apa nih kita cek aja kayaknya ini mesti pakai bantuan cutter kayaknya ini sergating lumayan juga nggak lebih tebal dari cutter potongannya baru tahu ini sisanya bisa kita pakai buat tutupnya nanti ini bagian tulang tengahnya harus hati-hati karena takutnya pecah bagian bahannya Claywood reflect ya tulisan M mungkin middle ini artinya bagian tengah narka-narka aja dulu karena menurut gue nih masih kurang jelas marketingnya jadi kalau orang yang bener-bener belum pernah mungkin bakal kesulitan oke jadi ini bagian tulang utama rangka utama ini ada tiga bagian ya jadi ini kanan ini kiri ini di tengah yang tengah ini seperti ini enggak ada marker apa-apa enggak ada tanda apa-apa di sini di cuman tanda di sini aja nanti bakalan saya urut dan saya share di video ini Bagaimana cara merakitnya biar kawan-kawan yang baru merakit kit ini biar bisa ada panduannya kita pisahkan dulu kemudian ini rangka kita sebut aja rangka pembantu ya karena nih ada bagian kanan kiri jadi buat sirip-sirip rangka sirip yang tulang-tulang berjajar nih dia ada markernya dari angka 00 01 02 sampai 10 sampai 10 jadi seperti ini bentuknya Hai kemudian ini bagian deck bagian deck itu ada dua kanan kiri lagi-lagi enggak ada tandanya enggak ada markernya tapi enggak papa nanti biar saya rakit dulu nanti saya pandu kemudian ini bagian bangunan atas kabinnya lebih banyak potongannya dari angka ini bangunan atas enggak ada mark enggak ada tandanya juga bagian buat mana buat mananya jadi enggak dapet tunjuk sama sekali jadi nanti bakal saya raba-raba bagaimana gimana-gimananya Hai ini ini ada apa nih trapezium ya nih mudah ini bentuk ini seperti ini juga ada yang kecil ada yang gede ada yang gede ada yang kecil ini ada kanan ada kiri ini juga sama ini bagian bangunan atas baru sebagian ini ada bagian yang belum segelar jadi ini bangunan atas bagian 1 seperti ini dan ini bagian bangunan atas bagian 2 ini tutup bangunan atas ada yang gede 1 kecil 1 tutup engine ada yang gede 1 kecil 1 ini ada yang polos ada beberapa biji dan ini satu ada yang dia bukan dia cuman ada tanda ini dong nih garis dari CNC nya garis lasernya jadi nggak bisa dibuka kedua nih satu gini juga ini bangunan atas bagian 2 Oke sekarang tinggal saya rakit pelan-pelan sambil ngeraba-raba biar kawan-kawan yang beli kit ini ada panduannya Oke setelah saya utak-atik jadi untuk step awal pemasangan itu rangka utama dan tulang yang berjajar jadi setelah saya utak-atik nih ketemu ya ini kan gede markernya nih enggak ada tandanya sama sekali jadi ini ada 11 tulangan gini yang diawali tapi dengan 00 jadi 002 posisi di sini 00 kemudian 01 nih 02 nih 03 nih 04 nih 05 nih 06 07 08 09 010 dulu pokoknya urutannya 002 dari belakang kedepan Oke setelah ditandain semua jadi lebih jelas untuk masangnya Oke sekarang kita coba pasang Oke kita mulai pasang untuk awal kita bikin biar dia berdiri dulu ininya jadi terserah kita memasang urutan yang berapa yang penting sesuai dengan misalnya saya mulai mulai dengan 7 st-07-07 disini jadi modelnya tuh model slot gini ya model slot ini kan ada apa namanya ada celah di celah yang bagian ini di celah bagian ini tinggal gini aja dah kayak gini hasilnya oke setelah ini udah udah lebih enak nih kalau udah kayak gini jadi kita bisa langsung lem sejajarkan nih kayak ini kan 01 00 ini kan enggak ada celahnya cuma dia ada di bagian ini aja bagian yang ini enggak ada jadi begitu kita masukin tuh dia langsung jatuh karena dia enggak menjepit seperti ini agak susah emang karena karena dia enggak ada menjepit yang baiknya tuh kita langsung lem aja jadi langsung ngunci untuk lem saya merekomendasikan lem dextone ya biasa disebut lem korea lem CA ada Ciano Acrylate adesif MCA mereknya dextone kalau kawan-kawan biasa pakai lem lain enggak masalah kalau saya biasanya pakai dextone karena lebih cepet nempel untuk tetesan pengelemannya nggak usah banyak-banyak yang penting dia udah ngelem aja udah cukup kuat karena dextone ini lumayan kuat karakter lemnya usahakan dia harus mentok ya artinya mentok tuh celahnya tuh begitu ditekan udah nggak jalan lagi jantar celah ini nih jadi celah ini begitu masuk begitu masuk antara celah ini harus-harus mentok harus mentok jadi dia memang udah pasangannya nah nih sepertinya posisinya kayaknya lebih enak dibalik jadi di dunia RC boot itu memang biasa ya kita bikin perahu itu download gambar dari internet kemudian kita print kemudian kita potong-potong plant-nya biasanya kalau memotong pekater itu hampir rata-rata pada ngeluh karena lumayan capek kalau kita motong nah ini ada kawan yang udah menyediakan berupa kit udah dipotong-potong pakai CNC jadi lebih memudahkan kita untuk membuat atau membangun sebuah RC boot jadi kalau kawan-kawan berminat nanti cek deskripsi tinggal di order aja jadi ini kita berurutan ya ini 01 lanjut nggak berurutan nggak masalah ini nyamannya kita aja jadi kalau udah kepasang gini udah udah enak yang penting sesuai dengan nomornya kalau yang biasa main puzzle mungkin akan menyenangkan karena memang ini sifatnya seperti main puzzle jadi ini pilihan ya yang nggak mau ribet motong-motong tinggal sedikitnya aja kalau saya udah lumayan malas juga motong-motong kayak gini nih pake cutter karena banyak banget tulangnya kan jadi agak lumayan menyita waktu kalau kayak gini barang nyampe bisa langsung kita rakit ini juga jenis-jenis tripek yang dipakai juga kayaknya lumayan nih nggak gampang apa kayaknya keras nggak gampang melewet nggak gampang melengkung biasanya kalau tripek jelek itu ininya gampang terkelupas nih lapisan luarnya gampang terkelupas ini kayaknya dia milih bahan tripeknya yang lumayan bagus kita balik jadi seperti ini kira-kira ini baru rangka bawah tinggal kita pasang deck dan ini decknya pasang decknya ini agak susah nih karena posisinya ada yang gini ada yang gini harusnya ini dibagi dua nih harusnya biar lebih enak tapi saya coba langsung pasang utuh gini biar teman-teman jelas kalau dapetnya kayak gini tuh masangnya kayak gimana jadi kalau menurut saya langkah awalnya tuh kita pasang bagian belakang tulang dulu kita selipin di celah-celah tulang-tulangannya nanti kalau udah baru kita tepukin ini agak kita tepuk agak tepuk biar masuk ke ini karena ini ada ada bagian yang begini nih jadi nggak bisa langsung masuk jadi harus ditukuk dulu dia tepuknya kayak gini tepuk biar dia masuk dulu nah udah masuk baru kita masukin ke bagian ininya tulangannya nah udah masuk deck sebelah udah terpasang kita pasang deck sebelahnya lagi sama seperti tadi ya bagian belakang dulu kita masukin oke udah pasang tinggal kita lem untuk bagian deck kita lemnya kita wali dengan sambungan ini nih sambungan ini kemudian kita lem di sisi-sisi sininya sisi tulangannya kenapa ini duluan karena ini yang menentukan nanti hull bakalan melintir atau enggak jadi ini harus kita sejajarkan dari sambungnya jadi kita harus lem bener-bener rata jangan sampai enggak rata agak agak susah tapi memang harus kalau kalau hull melintir itu bakalan apalagi terutama yang speed ya kalau ini sih enggak terlalu banyak masalah lah kalau hull melintir cuma mungkin nanti ekstetikanya aja yang kurang bagus ketika kita detail melihatnya nah jadi kalau fit itu kalau hull melintir itu pasti jalannya enggak enggak bakalan bener kita ratakan dulu sisi bekas potongan kasarnya sambungannya biar dia mempress kemudian bagian belakangnya oke setelah tersambung langkah selanjutnya kita lem kita gabungin antara deck dengan tulang-tulang bawah jadi ini belum dilem tuh jadi agak jadi masih goyang untuk ngelemnya usahakan harus rapat jadi misalnya nih di bagian ini ya nih ini kan ini kan garis untuk deck nih jadi dia harus rapat harus seperti ini nih nah harus bener-bener rapat oke ini kita balik ini awalnya kita ke bagian belakang kita tekan antara tulang ini dengan decknya jadi karena ini CNC cukup presisi ya sambungannya antara sambungan satu dengan sambungan lainnya jadi ngeplak kalau bahasa tekniknya tuh ngeplak jadi begitu dipasang langsung ngepas semuanya jadi satu-satunya petunjuk yang gua dapet itu ada di foto iklan di Tokopedia jadi seperti ini ini cuma gambar gini aja ini gambar desain komputernya ini bentuk jadinya jadi cuman petunjuk satu-satunya petunjuk tuh cuma ini aja nanti kita ikutin aja gambar yang disini ini bener-bener potongan-potongan ini bener-bener nggak ada petunjuk sama sekali yang ini dipasangkan kemana yang ini dipasangkan kemana yang ini kemana ini sama sekali nggak ada petunjuknya jadi bener-bener polos jadi ini main insting saya aja jadi nanti buat yang merakit tinggal ikutin cara saya aja kalau diberdasarkan gambar ini bagian bangunan atas yang bagian ini nih yang ini dibangunan atas yang bagian ini bawah kemudian di atasnya ada bentuk kayak trapezium gitu ini ada nih jadi ini atasnya ada dua jadi oh ini nih yang atasnya nih yang agak lebaran ini mungkin ini nanti bagian depannya jadi dia kayak gini bentuknya gini 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 eh gini depan belakang nanti yang bagian itu ada disini oke ini udah kelihatan agak simpelan oke kita langsung aja jadi oh iya mungkin ini kita butuh amplas ya biarin ini ada potongan bekas CNC nya tuh biar biar rapih biar agak enak ngeleng-ngelengnya langsung rata nih amplasnya udah saya tempel di stick ice cream ditinggal amplas ini aja cuma buat ngelapihin aja biar lurus apa namanya biar rata oke sedikit tip dari saya ya jadi ini kan udah berpasang-pasangan yang kelihatan bentuknya kayak gini nih ini ada sepasang kemudian ini ada sepasang pokoknya yang kelihatan bentuknya sepasang kita langsung pisahkan ini ada empat ini jadi satu keseluruhan nih jadi seperti ini yang panjang dua yang pendek dua jadi ada empat ini kita langsung pisahkan jadi ini bener-bener bener-bener main feeling karena memang petunjuknya cuman ada gambar itu aja jadi bener-bener kita mencocokkan antara satu dengan yang lainnya dia kayak gini nih ini persegi panjang tingginya beda panjangnya sama nih ketiga potongan ini panjangnya ini sama tapi lebarnya beda ini saya langsung kelompokkan nanti bakalan ketahuan kayak gini nih dibentuknya sama tapi beda lebarnya tapi secara ukuran dia sama dia pasti nanti bakal ketemu pasangannya kemudian ini yang panjang ada dua sama ukurannya ini juga sama dia lebar sama tapi panjangnya beda jadi ini kita pisahkan nih pokoknya video ini memang saya buat untuk panduan jadi untuk langkah awal kita pasang yang yang jelas dulu yang jelas dulu jadi seperti ini nih ini kan jelas nih bagian yang ini nih bagian yang ini nih jelas ini bagian yang ini nih di kanan kirinya nih depan belakang Oke langsung kita pasang pasang aja jadi enggak perlu kita lama-lama kita pisahkan pokoknya langsung pasang aja oke jadi nih bagian kabin tengah di kabin bawah ada kabin bawah sekarang kita pisahkan dulu yang dulu nih kita pasang yang ini karena yang tadi saya bilang sesuai insting jadi kita ambil kayak gini nih nih lebarkan sama nih eh ketiga barang ini lebarnya sama lebar ya apa panjangnya sama tingginya lebarnya beda-beda nah ini setelah saya ukur ternyata cocok dengan ini sangat cocok kemudian yang ini juga lebarnya beda dikit jadi ini dia cocoknya di sini yang satu dibawah jadi seperti itulah cara pasangnya sekarang kita pasang bagian yang ini kabin bawahnya udah jadi nih bagian atas gini dan kemarin bagian yang lebar-lebar ini saya lihat ada nah ini dia nih ini ada tanda gini dia dia nggak mutusin triplek cuma garis aja jadi nih insting saya bilang ini buat pasang di atas sini pas pas dia jadi nanti ini ada di sini terus kemudian nih kenal potnya mungkin nih pembuangan limbah karena nih ukurannya pas tuh garis-garis yang lebar ini sama lebar ini tuh pas tuh jadi nanti tinggal cari pasangannya ini aja nah ini lebar sama nih oh beda nih sama ini beda juga ini sama nih lebar ya lebar sama tingginya beda sekarang kita akurin sama ini nah ini tingginya sama tinggi belakangnya tinggi belakangnya sama tinggi depannya nah sama ini lebar ini ini bagian bagian ini nih yang bolong yang bolong ini bagian ini nya kemudian tinggal yang bagian ini nya nih ujung ini apakah ini 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 lebarnya sama panjangnya sama tapi dia agak agak kecilan nggak apa-apa lah ntar kita pasang ini udah ketahuan nih satu kelompok nih Oke setelah ini apa yang kita lakukan jadi ini bagian penutup kabin bawah kayaknya sebaiknya kita langsung lem aja nih jadi biar mengurangi barang yang berserakan juga Oke jadi nih kabin bagian bawah kemudian ini diantara ini sama ini ada nah ini bagian ini dan ini saya insting saya mengatakan ini ini ada empat bagian jadi dia lebar sama panjangnya beda-beda yang dua sama yang yang dua pendek yang dua panjang ini ini buat ini nah ini pas nih pas jadi dia nanti disini gini oke kita pasang oke kita pasang kabin atas dan sesuai perkiraan dah jadi seperti inilah kemudian ini ini juga kayaknya ada tutup ada tutup lagi disini karena kelihatan dari tumpukan tripek nya jadi ini nggak langsung nih yang ini nih nggak langsung jadi ada tutupnya lagi disini kita cari yang cocok tutupnya hahaha ini apakah ini pas sekali kemudian lanjut bagian ini bagian kabin paling atas begini jadi yang menjadi pasangan itu ini sepasang seperti ini nih buat bagian depannya dan bagian belakangnya kita langsung pasang aja langsung pasang aja ke bagian atasnya oke untuk mutub atasnya sama seperti sebelum-sebelumnya main cocok-cocokan ini ada yang cocok dua nih oke jadi bangunan atas ini ada cerobong asap dibelakangnya nih cerobong asap ini bentuknya seperti ini ini ada 456 ada 6 oke langsung kita pasang nih ada potongan bagian depan langsung pasang aja ini bagian belakangnya ini bagian sisi sebelahnya ini bagian exhaustnya dan berakhir penutup dan kita pasang di tempatnya di belakang ya terakhir bagian antena radar jadi ini ada ada empat ini dua besar ukurannya sama dua kecil ukurannya beda yang kecil nanti kita taruh di bagian depan sini nih yang gak kecilan yang agak gedean adanya di belakang jadi dia memang bentuknya segitiga semua jadi bagian kanan kiri segitiga bagian belakang segitiga dan kalau lihat dari depan tuh agak gini agak lancip eh kalau dilihat dari atas agak lancip dah tuh pas banget bro satu ini udah oke jadi sementara jadinya seperti ini nih kabinnya nih tutup bangunan atas yang belum dipakai beberapa lembar yang belum dipakai ini ada tutup bangunan atas ini polos nggak tahu nih buat apa nih sedangkan ini udah pasang semua kemudian tutup engine tutup engine ada dua ada yang besar ada yang kecil terus ini tutup bangunan atas ini yang kecil juga nih yang besar yang kecil jadi ada yang belum terpasang ada lima lembar sekarang kita coba pasangin dulu ke bagian holenya ini holenya ini coba kita pasang untuk tutup bangunan atas yang paling besar ini jatuhnya melebihi lubang yang ada ini lubang tuh jatuhnya melebihi lubang yang ada berarti ini kabin ini ukurannya seperti ini coba kita pasang seperti ini aduh mejanya sempit jadi yang didapat paket pembelian itu jadinya seperti ini kemudian apalagi ya intinya paket pembelian itu kira-kira seperti ini jadi untuk penutup penutup samping kanan kiri bawah penutup rangka bawahnya ini ini kreasi kita sendiri jadi kita mau menutup pakai PVC atau triplek potongan atau karton board yang tebal yang sekitar satu mili lebih itu nggak masalah bisa kemudian juga ini ini ornament atau detailingnya pager pintu kemudian nih radar antena bagian depannya juga kayak gini ini bagian cerobongnya ini bagian belakangnya nanti kita kreasikan sendiri aja intinya apa yang kita beli dalam paket seperti ini aja udah nggak lebih ini bagian depannya seperti ini tampak keseluruhannya oke kira-kira gitu aja jika video ini bermanfaat silahkan di-share jika tidak bermanfaat abaikan saja sampai jumpa pada video berikutnya sampai jumpa